Konsep Desa Siaga Aktif Konsep Mandara Mandi Doha diartikan sebagai desa atau kelurahan yang memiliki sistem kesiap siagaan, kemandirian, kemampuan, dan kreativitas dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masalah sosial lainnya sesuai potensi dan kearifan lokal menuju masyarakat sehat, terdas, dan sejahtera. Sebenarnya, ide dasar desa Mandara Mandi Doha diinspirasi dari kesuksesan salah satu desa di Konawe Selatan, yakni desa Tirta Martani di Kecamatan Buka. Di desa tersebut tidak ditemukan kematian ibu dan bayi selama beberapa tahun dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi termasuk memiliki dana desa yang dikelola secara profesional melalui kooperasi. Sukses desa inilah yang dipromosikan dan ditransformasikan kepada sebelas desa lain yang menjadi pilot proyek. Pendekatan yang dilakukan merujuk pada konsep desa siaga aktif atau DSA dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga untuk aktif mendukung upaya penanganan masalah kesehatan ibu dan anak di desa. Konsep ini dikembangkan juga untuk menangani masalah pendidikan, yaitu untuk mengurangi jumlah buta aksara dan anak putus sekolah. Dari program ini bukan hanya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang mulai berkembang di desa-desa percontohan tersebut, tetapi juga partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dan ekonomi. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya program Mandara Mandi Doha. Proses transformasi yang dikembangkan secara intensif tersebut mampu mendorong meningkatnya kunjungan pemeriksaan ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pemahaman masyarakat desa tentang langkah-langkah untuk mengurangi angka kematian ibu pada saat persalinan. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih peduli terhadap pentingnya menyekolahkan anak-anak demi masa depan yang lebih baik. Di bidang ekonomi, peningkatannya dilakukan melalui kegiatan kooperasi dan badan usaha milik desa untuk pengelolaan air bersih seperti yang diterapkan desa Wawaosu, Kecamatan Kolono. Program ini kemudian mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil, satuan kerja perangkat desa, pemerintah kecamatan, hingga DPRD. Pengembangan yang dilakukan melalui learning by doing ini kemudian dilembagakan melalui Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Konawe Selatan nomor 22 tahun 2013 tentang desa Mandara Mandi Doha. Wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Perda Mandara Mandi Doha tahun 2013 dan dukungan finansial melalui APBD. Peningkatan anggaran lebih dari 35 miliar ini telah dimasukkan dalam APBD 2014 untuk memperluas penerapan desa Mandara Mandi Doha sekabupaten Konawe Selatan. Program ini tak hanya dikelola oleh dinas kesehatan, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti dinas pendidikan, badan penanaman modal daerah, serta dukungan program lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Fund Independence Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perda ini sebetulnya kan itu kristalisasi itu perda, jadi yang selama ini kan sudah ada masing-masing kolompok elemen masyarakat, kemudian kita tarik ke Peraturan Daerah, maksudnya pemerintah Daerah memberikan jeminan yang jelas. ya kita juga bisa mensubsidi dana. Kemudian ini kan menjadi program yang semacam komitmen politik antara DPRD dengan pemerintah daerah. Peran kami di sini yang sangat penting adalah bagaimana mendorong peningkatan kualitas anggaran di SKPD yang sangat bersentuhan dengan konsep menarami di doa ini. Artinya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan itu harus dibaringi dengan peningkatan alokasi anggaran. Di bidang kesehatan juga, pemerintah daerah telah mengeluarkan satu kebijakan dan bahkan merealisasikan sesuai dengan isi PERDA. Itu merealisasikan anggaran 15% dari APBD di 365 desa kelurahan keopatnya Kenaip Selatan. Itu tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, kemudian angka kematian balita dengan kasus gisi buruk. Nantinya ini PERDA ini di semua desa ini, ini bisa muncul semua, bisa menjadi suatu gerakan keseluruhan, keseluruhan gerakan di Kabupaten Kena Selatan karena masyarakatnya ini semuanya tidak lagi yang menunggu, tetapi semua yang mempunyai inisiatif. Selalu berpikir bersama, bergotong royong, baik permasalahan kesehatan, masalah pendidikan tadi ini, mereka ini semua berkembang, sehingga kalau ini sudah bergerak semua, maka ini adalah kekuatan geresrut. Kalau kekuatan geresrut, maka menjadi saya anggap itu adalah harapannya menjadi pilar, salah satu pilar percepatan pembangunan di Kabupaten Kenaip Selatan. Kami sebagai petugas pendekatan sama toko masyarakat, ibu desa, kader-kader posyandu, supaya bisa membantu kami pendekatan kepada masyarakat, apa utamanya ibu hamil, supaya bisa ditolong sama fasilitas kesehatan. Kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Madahamedi Doha ini, salah satunya itu untuk kesehatan ini harus menjadi desa siaga aktif. Nah, kalau kita sudah menjadi desa siaga aktif, insya Allah semua akan sihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.